Oke, pada tutorial kali ini kita akan belajar cara menginstall sas agar kita bisa menggunakan di Framework Foundation. Yang pertama kita lakukan adalah kita menuju ke situs foundation. Kemudian disini ya, kita bisa sebenarnya menggunakan langsung CSS. Nah, kita bisa download. Nah, disini ada macam-macam, terserah kita mau kostumnya kayak gimana. Nah, terus kita akan menggunakan sas, jadi kita klik ini saja, install via scss. Nah, yang belum tahu ya, sas itu adalah syntagly awesome style sheet. Beda dengan itu, scss. Yang pertama kita lakukan adalah kita membutuhkan software-software ini, ketiga software ini. Nah, software pendukung ini ada tiga, yang pertama itu ada git. Nah, git sendiri fungsinya untuk version control. Sedangkan Node.js ini untuk menjalankan script di luar dari browser. Jadi dia eksekusinya dari client, dari server-site. Sedangkan Ruby, Ruby digunakan untuk compile-nya nanti. Nah, yang pertama kita download. Kita download. Download dulu semua. Mulai dari git. Nah, disini git kita akan download. Nah, karena kita menggunakan misalnya Windows ya, jadi kita klik ini. Kemudian tunggu downloadnya. Kemudian kita download lagi. Download lagi Node.js. Disini terserah kita sistem operasinya itu yang versi apa ya, 32 bit atau 64 bit. Kemudian kita install Ruby. Kemudian disini kita klik ini. Kemudian disini untuk versi lainnya kita klik ini. Nah, kemudian install. Nah, ini install Ruby Windows. Buat pengguna Windows. Kita klik ini. Instal.org Nah, ini kita klik ini. Nah, kalau ketiganya sudah selesai kita download. Kita lihat disini kita install. Satu persatu. Ini kita klik next. Next. Kita gunakan ini. Git buzzherp. Biar nanti enak. Klik kanannya. Next. Next aja terus. Tunggu sampai installnya selesai. Kita klik. Kita tidak usah baca ini. kita klik saja finish setelah itu tinggal node.js node.js lagi kita install next next oke selesai kemudian kita install lagi ruby ok next install oke selesai nah kemudian kita beralih ke tahap ini how to install CLI gimana cara install command line interface nya nah untuk ini kita mesti membuka melalui command prompt kita klikkan perintahnya npm install npm install 123 nah disini fungsi dari grant kita akan install grant jadi grant nanti itu sebagai buat anunya instalasinya supaya dia bisa compile dari scss ke css oke selesai kemudian kita ketikkan langkah kedua grant install allow access oke kita tunggu sampai installnya selesai udah ya kemudian kita ketahui nih katanya disini untuk compile ke css dan buat proyek nah css itu css untuk kita compile kalau kita menggunakan compass itu mesti install ruby kalau misalnya lipsas dan grant itu tidak perlu oke oke sini prosedurnya kalau misalnya kita akan membuat proyek baru ya ini juga untuk menggunakan lipsas sedangkan ini menggunakan compass untuk tutorial untuk tutorial yang ini kita akan membuat proyek baru dengan lipsas nah jadi kan kita tadi sudah install ini 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 git nah jadi kita disini tinggal klik kanan kemudian git buzzer disini kita ikuti perintahnya ini sudah kita ketikkan perintahnya foundation new project project disini namanya namanya kita kasih misalnya test test sas kemudian miss miss lipsas oke pada tahap ini karena kita menggunakan git jadi otomatis yang diambil itu sourcenya dari github dan pastinya kita akan mendapatkan versi terbaru dan foundation yang terkini Terima kasih. 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 Selesai. Kita instalasi. Nanti kalau misalnya kita mau custom, tinggal ikuti yang nomor 3 ini. Tinggal pilih proyeknya, kemudian drone build. Oke, sekian tutorial dari saya. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa kunjungi situs saya, www.sawir.com. Terima kasih.